bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel trijuna pada video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara membuat media pembelajaran kali ini saya memilih tema mengenal hewan ternak untuk teka atau paut menggunakan kanva jadi caranya itu sangat simpel pertama-tama kita buka dulu kanva alamatnya kanva.com kemudian nanti kita login dengan email kita disini saya sudah login setelah itu kita tinggal klik disini hewan ternak contoh ya hewan ternak nah ini contohnya disini nanti bisa dipilih template yang paling cocok dengan ukuran video berarti videonya memanjang ya karena kita akan membuat video pembelajaran untuk di upload di youtube hmm nah saya coba pakai yang ini nah kalau sudah seperti ini karena ini akan saya jadikan background ini tinggal kita ganti kita ganti ini misalnya kita ganti ya kita hapus aja hapus nah kemudian judulnya kita ganti mengenal hewan ternak misalnya seperti ini ya kalau mau diganti tipe huruf kemudian ukurannya ini bisa ya disini ini warna teksnya ini ada pilihannya kemudian untuk ini ini gaya tulisannya ya ini gaya tulisannya contoh saya pakai ini misalnya kita bisa pilih di samping kiri nah misalnya saya pilih yang ini warnanya saya ganti agak lama ini loadingnya nah ini saya warnanya pilih hitam efeknya ini disini ada efeknya ya bisa dipilih sesuai keinginan nah misalnya seperti ini hurufnya misalnya ganti aja ya huruf bisa nah kalau sudah seperti ini kita sesuaikan nah ini ya untuk spasinya kita atur jarak barisnya agar lebih bagus nah seperti ini sudah nanti kita beri tambahan hewan lagi biar lebih menarik nah kita klik di elemen kemudian kita tinggal mau mencari apa ya disini ada macam-macam ada garis bentuk ada grafis ada foto ada video nah kita bisa pilih yang grafis disini nah ini ada macam-macam bisa ada sticker seperti ini nah misalnya saya tambahin dengan animasi matahari nah ini ya misalnya disini ganti yang ini aja yang lebih berwarna ya misalnya tambah bunga misalnya contohnya seperti ini ada burung juga tambahin burung biar lebih rame misalnya burung hantu saya taruh disini nah sudah nah ini untuk halaman judulnya sudah sudah seperti ini ya nah untuk halaman selanjutnya kita bisa mencari template disini atau kita menggunakan template yang ini saya akan menggunakan template yang ini saja ya biar sama semua jadi saya pilih duplikatkan halaman nah seperti ini nanti kita hapus yang tidak kita kehendaki misalnya ini ya kita hapus aja hewannya kemudian kita cari hewannya yang pertama misalnya sapi kita pilih yang asli ya jadi disini saya memilih menggunakan menggunakan video jadi anak akan lebih tahu lebih paham ini ya nah misalnya seperti ini nanti tinggal kita tambah teks untuk tambah teks kita klik di teks ini kemudian bisa tambahkan judul subjudul atau bisa pilih kombinasi font yang sudah disediakan disini nah saya akan memilihkan tambah judul sapi sapi seperti disini kemudian kita ganti warnanya tidak tidak berbesar biar jelas ya nah sudah seperti ini sapi nanya warnanya 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 disesuaikan ya saya pilih biru 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 nah agar tulisannya tambah jelas kita bisa tambahkan elemen elemen kotak begitu ya kita tambahkan bentuk kotak misalnya jadi tulisannya lebih jelas taruh disini ini oke tinggal kita ganti backgroundnya backgroundnya hijau saja ya kita atur transparansinya nah seperti ini kemudian kita atur tulisannya nah sudah ya sapi nah ini untuk yang kedua sudah jadi nah ini nanti kita tinggal tambahkan alamanya sesuai dengan yang kita inginkan jadi duplikatkan terus gitu ya misalnya yang kedua kambing kambing nah ini videonya kita hapus kita ganti dengan kambing video kambing nah misalnya ini kita atur posisinya mundur nah sudah ya sudah jadi dua halaman dan begitu seterusnya silahkan dicoba sendiri ya setelah itu misalnya sudah selesai semua kita tinggal download disini nah ini gambar ini ya kita klik nah ini video mp4 kemudian kita unduh kita tunggu sampai unduhannya selesai selesai untuk menambahkan suara ataupun efek itu kalian bisa menggunakan editor video ya jadi kanva ini saya gunakan untuk mendesain isinya untuk suaranya nanti tetap menggunakan editor video sekian video kali ini semoga bermanfaat apabila ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video selanjutnya selamat selamat Terima kasih. Terima kasih.